Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika Kalau teman-teman sering oprak-oprak folder Windows, terutama Windows 7 ke atas Itu pasti akan ada folder yang namanya resource Kalau teman-teman coba buka, pasti isinya adalah ini, themes dan juga is of access themes Berhubungan dengan tema Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang akan terjadi kalau misalnya Kita hapus folder resource-nya, alias Windows tanpa folder resource Apakah bisa? Sekarang kita akan langsung hapus saja Tapi kalau caranya seperti ini, itu pasti tidak akan bisa Karena tadi ada folder themes, yang artinya lagi digunakan Sekarang seperti biasa, kita akan melakukannya dengan cara seperti ini Pencet shift sambil menekan tombol restart Dan kita akan masuk ke recovery mode, seperti biasa Dengan kita masuk ke command prompt, seperti ini Nah, sekarang saya akan skip prosesnya, kita akan langsung ke command prompt-nya Nah, kita sekarang sudah ada di command prompt Seperti biasa, kita akan menggunakan notepad Biar lebih gampang saja untuk mengoperasikan dari si file-file-nya Sebenarnya teman-teman bisa juga sih melakukan dengan command prompt Dengan command-comment yang mungkin remove directory atau lain sebagainya Seperti itu Sebenarnya teman-teman juga bisa Tapi biar lebih mudah dengan cara seperti ini Kita bisa mengakses langsung filenya ke sini Ini adalah folder resource-nya Nah, teman-teman sudah di sini ya Sekarang kita akan langsung shift del saja Kita yes Dan pastikan filenya itu sudah tidak ada Dengan cara refresh, terus kita coba cari lagi resource Oke, sudah tidak ada ya Sekarang kita close, kita close, terus kita close Terus kita langsung restart PC-nya menuju ke Windows 10-nya langsung Kira-kira apa yang akan terjadi Harusnya kalau di booting, ini tidak akan berpengaruh Karena booting tidak ada di folder itu Untuk folder boot-nya, seperti itu ya Tapi kalau misalnya kita lihat nih Di sini, apakah Windows-nya akan berjalan normal Dan Oke Sepertinya Teman-teman sudah melihat ya Ini resolusinya tiba-tiba berubah Ini saya menggunakan VMware Tiba-tiba Si resolusi dari PC saya Atau dari si virtual PC-nya itu tiba-tiba langsung berubah seperti ini Dan Sudah Layarnya akan menghitam seperti ini saja Apakah artinya Windows tidak bisa masuk ke dalam desktop? Sekarang kita akan coba untuk hard reset lagi Apakah bisa kalau misalnya di hard reset? Sekarang kita akan coba lihat Oke Seperti biasa ya Seperti ini bisa Dan ini resolusinya memang seperti ini Akan berubah karena lebih besar lagi Nah ini ya Ini artinya resolusinya sudah sesuai dengan apa yang seharusnya saya Tetapkan Dan Ini sedang menunggu dan Tuh Teman-teman bisa lihat ya Sepertinya Memang PC kita tidak bisa masuk ke dalam si Windows-nya secara langsung Gitu Jadi apakah benar Kalau Windows ini tidak bisa masuk tanpa adanya folder themes Sekarang kita akan coba untuk restart paksa lagi Dan kira-kira apa yang akan terjadi Kalau misalnya kita restart paksa lagi Kita coba untuk masuk lagi Seperti ini Oke Masih tidak bisa Sekarang kita akan coba untuk paksa saja Oke Sekarang kita akan coba untuk restart paksa saja Dan Masuk ke si Automatic repair-nya Apakah dengan Automatic repair Windows kita akan kembali normal? Sekarang kita akan coba lihat Karena biasanya dalam beberapa file Dalam beberapa percobaan saya Menghapus beberapa file Yang penting Kalau misalnya teman-teman masuk ke Automatic repair Itu akan kembali normal Apakah ini akan kembali normal? Sekarang kita akan lihat dulu Untuk prosesnya Ya Kebetulan disini prosesnya memang agak panjang Karena ada repairing disk error disini Tiba-tiba ya Karena tadi kita restart paksa terus seperti itu Sekarang saya akan coba untuk skip saja Oke Setelah saya tunggu kurang lebih Ternyata hanya selama 10 menit Ternyata PC-nya langsung bisa normal kembali seperti ini Tapi apakah bisa masuk ke dalam desktop? Sekarang kita akan lihat Disini Dan Ternyata Tidak berpengaruh disini Ya Automatic repair tidak mempengaruhi Alias Automatic repair Tidak bisa memperbaiki Dari For the resource yang sudah dihapus Ya Karena sekali lagi Tema itu dibutuhkan di dalam desktop Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ada tema Ya otomatis mau menampilkan apa dong? Kurang lebih kayak gitu Jadi ini sebenarnya mirip kayak percobaan saya yang lama Tentang Windows tanpa themes Mungkin kurang lebih kayak gitu Jadi Hasilnya ya kurang lebih akan seperti ini Ya Sangat simpel sekali kan hasilnya Jadi teman-teman kalau ada folder resource Jangan dihapus Udah Cukup seperti itu saja Kecuali kalau teman-teman memasang custom themes Ya mungkin Masih aman gitu Seperti itu Tapi kalau dihapus Jangan Seperti itu ya Oke Mungkin cukup sekian untuk video kali ini Jadi teman-teman sudah tahu ya Bagaimana kesimpulannya Jangan lupa untuk subscribe Dan juga share video ini Jika bermanfaat Bantu channel ini Juga agak bisa berkembang Oke guys Saya Nandabra Dika See you Next time Jangan lupa like